Selamat pagi rekan-rekan, nama saya Humphrey. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai credit analysis, analisa kelayakan kredit. Rekan-rekan, kita tahu bahwa dalam 2-3 tahun terakhir, dunia dan industri keuangan, kita mendengar hirup pikuk akan kemajuan teknologi dan industri alternatif keuangan. Di tengah hirup pikuk dan kemajuan teknologi tersebut, kita tahu bahwa bank masih merupakan institusi keuangan yang paling penting dalam perekonomian Indonesia. Bank tetap menjadi tulang punggung untuk memberikan penyaluran dana kepada pihak-pihak yang melakukan bisnis yang hendak mengembangkan ekonomi nasional. Kita juga tahu bahwa bank adalah lembaga kepercayaan. Masyarakat menanamkan uangnya di bank, mereka percaya bahwa uang itu akan disalurkan kepada pihak-pihak yang layak untuk mendapatkan dan juga akan kembali kepada pihak-pihak yang menaruh uang tersebut di bank tersebut. Salah satu fungsi utama bank adalah menyalurkan dana rekan-rekan. Dan kita tahu bahwa ini sangat kritikal. Bank harus meyakinkan bahwa uang yang disalurkan, yang pertama itu akan dapat kembali kepada bank. Yang kedua, bank juga perlu meyakinkan bahwa uang yang disalurkan itu diberikan kepada pihak yang memerlukan. Dan yang ketiga adalah bahwa uang yang disalurkan besarnya sesuai dengan kemampuan pihak yang dipinjamkan untuk membayar. Nah, hal-hal inilah yang bank harus memastikan rekan-rekan. Bagaimana bank memastikan hal tersebut? Tentunya bank harus memiliki suatu pola pikir, suatu alat, suatu tools untuk menganalisa, untuk memastikan bahwa hal itu akan tercapai. Nah, inilah rekan-rekan yang disebut dengan analisa kelayakan kredit. Atau kredit analisis, suatu alat, suatu tool yang memberikan bank landasan untuk menyalurkan kredit secara bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan prudensial banking, kalau teman-teman pernah mendengar istilah dimaksud. Terima kasih telah menonton!